ini fungsinya juga untuk mencerahkan lebih fokus ke skin sekitar 15 bagian selalu sampai kakek nenek terus bersama terus ya Halo, aku Dr. Fosina dari cabangnya Master Puri Halo dokter, selamat sore Halo, selamat sore Dokter mau tanya-tanya nih sedikit mengenai treatment Kak Tasha dan Kak Juna sebelum married nih, apa aja sih yang dilakuin kemarin dong? Oke, sebenernya Kak Tasha itu sudah ada beberapa kali treatment ya awalnya kita memang treatment Kak Tasha Nah, itu dia udah sempat pillar bibir, udah sempat meso body contour untuk dera double chin, juga ada botox upper face dan botox rahang Nah, itu fungsinya kalau untuk botox memang untuk mengurangi kerutan-kerutan halus, kalau untuk upper face itu dari daji, babela dan di crossfit-nya lalu untuk botox rahang itu fungsinya memang untuk membuat pejar lebih tirus, dan untuk meso dia untuk menghancurkan lemak mesolipolisis yang di bagian double chin dan juga ada filler bibir untuk membuat bibir terlihat lebih volume, lebih plump lebih moist juga gitu, juga ada sedikit filler dabu ya kemarin dan ini Nah, menjelang pernikahannya ini karena waktunya tinggal sebentar lagi kita lebih fokus ke skin sekarang-nya kontrol ini sudah kita lakukan sebelumnya Nah, skin-nya hari ini kita lihat tempat aja yang pertama dan yang paling pasti hydrafacial kenapa hydrafacial? karena ini untuk mengangkat salah-sal kulit mati yang ada di wajahnya jadi membuat wajah lebih glowing dan tidak tusang dan dilakukan dengan plurial booster shine nah, plurial booster shine ini fungsinya untuk mencerahkan nah, lalu juga ditambah booster booster-nya itu isinya hyaluric acid ini fungsinya untuk melembarkan jadi wajahnya lebih kenyal lalu setelah itu dimanjutkan dengan pico derma pico derma itu kita di fokus ke toning ya kali ini karena kan sudah dekat nih sama waktu pernikahannya pico toning ini fungsinya juga untuk mencerahkan nah, lalu juga ada infus platinum light platinum light ini juga boost tadi yang tadi udah kita hydraf, udah kita angkat kulit matinya kita sudut tingkai juga dan untuk keseluruhan sistemnya kita juga kasih infus platinum seperti itu kayak kalau kak Juna di awal memang juga ada sedikit contouring ya sempet lemah juga, sempet kita filler juga gitu, dan ada meso repolisis yang di bagian ada bercinya juga yaitu dengan body contour nah, karena ini sudah dekat juga dengan pernikahannya kita juga sekarang lebih fokus ke skin sama untuk kak Juna ini juga kita pertama hydrafacial juga karena memang dari masalah kulitnya ya memang sudah mengandung komedo dan juga ada brucuan-brucuan pikil di dahinya jadi kita hydrafacial dulu, kita angkat semuanya kita ekstrak sih semuanya lalu lanjut juga dengan pico pico juga buat kita toning biar lebih cerah, biar lebih maksimal lalu kita tambah juga dengan booster shine sama booster shine juga untuk mengenyalkan juga untuk mencerahkan dan kita tambah biar lebih gonggongnya lebih maksimal dengan infus, infusnya dengan pergumuan gitu untuk kisaran harga yang dilakukan kak Tasha dan kak Juna selama Trimudian dan Master kira-kira berapa sih dokter? kisaran harganya kalau untuk yang terakhir ini karena kita lebih fokus ke skin sekitar 15C tapi sebenarnya balik lagi ya kan itu semua sesuai dengan pemasalahan pemasalahan kulit dari setiap pasiennya jadi kita lihat memang untuk sekarang karena memang yang dituju adalah mau glowing sempurna jadi kita maksimalkan kisaran harganya seperti itu gitu ya dokter jadi kalau misalnya ada kontribuan lain-lain biasanya langsung chat atau konsultasi dengan dan Master langsung ya dokter iya langsung datang saja karena kita konsultasinya gratis terakhir dokter aku mau tanya ini ada wish gak sih untuk pernikahan kak Tasha atau kak Juna nih sekarang setelah ini mau pernikahan untuk kak Tasha dan kak Juna selamat ya semoga lamin selalu bahagia selalu sampai kak TNN terus bersama terus ya